Kita lihat ya bos, nih Kita buka tahunya Kita belah, kita bagi dua Kayaknya di sini itu ada basunya nih Dalam ini, karena ada gengel-gengel Tapi kita gak tau, kita lihat Kita bagi dua Kita belah isinya ada apa ya Oh iya Halo Francis, apa kabar ya kalian? Kali ini gue lagi mau makan bakso Dan kali ini gue makan bakso Di namanya bakso tiptop Nah, bakso tiptop Lu udah pernah denger belum? Jadi dulu itu sempet Bukan sempet ya, paling viral lah kalau bakso tiptop Kali ini gue pesen baksonya nih Ini ada namanya nih, bakso super Eh, bakso spesial Ini spesial besar Oke mas Dan di sini ada minumnya seperti biasa Es jeruk dan es teh manis Sekarang kita review ininya ya Ini bedanya spesial itu ada Tahunya bro Tahunya gede banget bro Tahunya tuh tau bakso men Ya, jadi kita cobain nih Ini tahunya tau bakso Eh, bukan tem Ini tau Tapi ada baksonya juga nih Dalamnya nih Ya, tau bakso lah ya Kita sepakat ya Dan ada Bakso urat Kan ada bakso-baso kecilnya Kalau yang bakso Apa sih namanya? Gue lupa menurutnya bro Kalau ini urat besar Ini spesial Ada di situ ya Kalau urat besar Itu hanya bakso Apa tahu Hanya uratnya aja Oke, sekarang Gue mau cobain kuahnya dulu Kita cobain kuahnya dulu ya Kuahnya tuh enak Sekarang Sebelum Biasanya lu pada suka kan kasih sambal ya Kalau gak suka pakai sambal Gak apa-apa Sekarang kita cobain Bakso uratnya dulu Sebelum kita potong Uratnya gede banget bro Dan tapi disini Uratnya tuh Asik loh bro Gak keras Tapi empuk tuh Gede banget ya Next Kita buat konten Bakso yang gede banget bro Sekarang kita cobain uratnya dulu nih Lalu tempuh Uratnya enak Sekarang kita cobain Ininya Tahunya Kita lihat ya bos Nih Kita buka tahunya Kita belah Kita bagi dua Kayaknya disini tuh ada basunya nih Dalamnya nih Karena ada ngejah-ngejah Tapi kita gak tau Kita lihat Kita bagi doang Kita belah isinya ada apa ya Oh iya Isinya ada Rasunya nih Walaupun sedikit Gedean ditahunya Tahunya Tahunya tuh Tahunya tuh tahu putih bos Kayak gini Kan tahu bisa agak asem Ini gak asem Sekarang kita cobain Kita review yang Bakso kecilnya Betul Mau jatuh bos Kita review bakso kecilnya nih mas Dia lembutnya Apa Teksturnya bagus Tuh ya Kali ini basunya basu sapi bro Jadi nih halal Tapi mungkin buat kalian Beli Gek Yang gak bisa makan sapi Cari basunya basu ayam Sekarang kita cobain Mie nya Mie nya tuh ada mie bihun Dan mie putih Mie putih Mie kuning bro Coba ini Oke sekarang Gak mau habisin Jadi kita mau pakai sambal Dan gue kalau dua mangkok Gak kuat bos Jadi kita mesti Sharing nih Sama mamanya Bagas Mama Bagas Kamu mau coba yang mana? Yang gini Kita sekarang mau Kasih sambalnya Kalau makan basu Biasanya pakai sambal Ini dia sambalnya Dimangat gue Ini di basu tiptop Kalau kalian zaman dulu Itu pasti kenal ya Tiptop Ini tiptop ini Kayak Nama swalaya Mungkin dulunya Sebelahan sama tiptop Bagas Mau makan gak? Sekarang kita Sambalnya mana bro Oh ini sambalnya bro Ini ada sambal Ada saus Dan gue gak suka saus Kita sukanya sambal Dan kalau basu itu Sambalnya sambal gini nih bos Sambalnya sambal cair Kita cobain sambal cairnya ya Tapi kalau kalian gak suka pedas Gak usah Banyak-banyak Cukup sedikit Tapi katanya kalau makan basu Kalau gak pedas Gak enak Tapi ya sekali lagi bro Kalau gak suka pedas Gak usah Banyak-banyak Pakai sambal Terus ada juga yang suka Pakai saus Ini sausnya Tapi gue gak suka saus Dan gue gak tau Suka pedas ya bro Dan disini ada Namanya lada Ada cuka Katanya pakai cuka enak Tapi lebih enak Kayak gue sambal aja bro Oke Tadi udah kita review tuh kuahnya Ini sama nih Sambal-sambal enak Kalau kita kasih sambal gini Kita aduk-aduk Gila bro Sebelum makan udah pedas begini bro Sudah keringetan Jadi kita mesti ambil Tisu bos Ini guys Kamu pakai tisu gak Eh Tisunya agak susah diambil Tisu sini ya Ini guys Kamu pakai tisu Dan serunya Makan basu tuh Keringetan bro Kita cuman sambal ya Pakai sambal Kalian yang pencinta basu Tulis di kolom komentar Kira-kira tempat basu mana Yang kita review Kemarin kita udah review Mie ayam ya Mie ayam jembatan galaxy Itu emang enak loh Lembut Kita cobain di basu tiptop Yang pakai sambal ya Enak bro Recommend Dan yang enaknya dia Basu uratnya itu Mempuk bro Basu uratnya agak keras-keras Mempuk Oke banget Kepuk banget Kita minum dengan Es tiruk Nah Es tiruk disini Kalau di Jakarta Dengan di daerah Beda tuh Kalau di Jakarta Es tiruknya tuh Lebih ke Baru jeruk ya Tapi kalau kita di daerah Jeruknya tuh Jeruk nipis Tapi kali ini jeruknya Jeruk minum ya Saya jeruknya manis Segar loh Kalau ke daerah Jawa Tengah Biasanya jeruknya tuh jeruk peras Jadi warnanya bening Kali ini gak bening ya Tapi manis Kalau Jakarta Kayaknya Identiknya kayak gini Tapi kalau di daerah-daerah Jeruk nipis ya Nipis dan peras Oke bro Ini gue habisin dulu Keringetan cuy Pedas juga bro Lo kalau gak suka pedas Dikit aja pakai sambalnya Atau gak usah pakai sambal Itu udah enak Cuman kan Kalau makan Kalau makan basuh Kalau gak pakai sambal Itu gak enak Katanya Kalau gak pedas Itu gak enak Gak lekap Bulu lalu basuh Tanpa pedas Coba ya Ini uratnya Basuh uratnya juga enak bro Jadi Ini empuk banget Mungkin buat om apa Juga bisa nih Gue rekomin banget Karena Gak sekeras Bakso pada uratnya Yang pada umumnya Jadi Apa ya Lebih empuk lah walaupun tetap ada urat ya, namun urat agak kenyal, tapi baksonya empuk banget loh bedanya disitu dan ini harganya, yang bakso urat besar Rp20.000 yang tadi bakso spesialnya yang pakai tahu Rp23.000 sama minum-minum ini Rp5.000an jadi lu buat duit Rp30.000 cukup lah buat suatu korsi baso, semakok, dan minum yuk bro, baso uratnya bro, dia banget oke bro Francis, habis ini dulu kita ada review, jadi baso tiptop ini yang dulunya terkenal banget loh, kami banget dan ternyata masih enak ini jamannya gua kecil, baso tiptop ini terkenal jadi kalau makan baso, baso apa bro? baso tiptop itu terkenal banget karena sekarang kita masih enak basonya masih empuk dan apa ya rasanya masih sama kita rasanya masih khas oke bro jangan lupa kalian lihat kalian subscribe toko channel gua tembus 1 juta subscribe terus kalian terus komentar juga terus kira-kira tempat kuliner mana yang harus gua review lagi atau kalian punya ide cobain bakso dimana atau mie ayam atau apapun itu atau kalian sendiri yang jualan bisa kalian punya jualan apa tulis di kolom komentar siapa tahu gua bisa datang ke lokasi anda gua bisa review oke sampai sini dulu jangan lupa di like dan subscribe gua mesin bye bye ya bye